Elaktabilitas Kofifah Indar Parawansa, Luluk Nurhamidah, dan Trirismahar ini jadi sorotan jelang pilkada 2024 Jawa Timur Jatim. Tiga serikandi ini akan bertarung untuk dudung di Kurgi Gubernur Jawa Timur. Untuk diketahuin, Kofifah sebagai sang petahana kembali gandeng Emil Dardat dalam pertarungan Vilgub Jatim tahun 2024. Pasangan Kofifah Emil Dardat maju sebagai celan gubernur dan wakil gubernur diusung Koalisi Indonesia Maju KM. Parpol KM yang mengusung Kofifah Emil Dardat adalah Gerindra, Golkar, Demokrat, Partai Amanat Nasional WIER, Partai Persatuan Pembangunan PPP, Partai Solidaritas Indonesia PSE, Merindu, dan terbaru Partai Keadilan Sejahtera PKS. Menantang Kofifah Emil adalah paslon yang diusung BDIP yakni Trirismahar ini Zahrul Ezzar Asumta. Kemudian paslon terakhir yang terdaftar untuk Pilgub Jatim 2024 yakni Luluk Nurhamidah Lukmanul Hakim diusung PKB. Lembaga survei semarte politica mencatat elektabilitas pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawasan Emil Alestianto Dardat menjadi yang tertinggi di wilayah Kabupaten Malang dibanding Trirismaharini Zahrul Ezzar Asumta dan Luluk Nurhamidah Lukmanul Hakim.